Sabtu 18 September 2021 bertambah di gedung kampus Institut Agama Iskan Muhammad Azim Jambi. Bapakobolana berhadiri sekaligus membuka acara PBAK IAIMA 2021 dengan mengusung tema menciptakan budaya akademik yang religius, kompetitif, dan progresif. Hadi dalam kegiatan tersebut Rektor IAIMA, para wakil rektor, dekan, ketua prodi, Sivitas Akademik IAIMA, Panifia, dan seluruh mahasiswa baru. Berdasarkan informasi, ada 265 mahasiswa baru yang mengikuti PBAK IAIMA Jambi. Namun tidak semua yang hadir secara langsung, karena ada juga yang mengikuti secara Zoom. Rektor IAIMA Jambi Nadia mengungkapkan, mahasiswa baru yang hadir antusiasnya sangat tinggi. Akan tetapi masih dalam suasana pandemi COVID-19, mahasiswa yang hadir secara langsung hanya 60 orang. Nanti yang menambahkan, PBAK ini bertujuan menumbuhkan rasa bangga dan cinta mahasiswa terhadap kampus. Baru untuk yang pertama kalinya ke kampus, antusiasnya cukup tinggi, walaupun dia karena protokol kesehatan hanya bisa sekitar 60 orang yang hadir, tapi yang lain juga mengikuti secara virtual. Tujuannya untuk memberikan rasa bangga dan rasa kecintaan mahasiswa baru terhadap kampus, kemudian kami juga akan gali potensi dari masing-masing mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya untuk nanti bisa dikembangkan dalam unit kegiatan mahasiswa. Jadi intinya selain proses belajar-mengajar, yang akan meningkatkan kapasitas mahasiswa secara akademik, iklim kehidupan kampus juga harus mampu meningkatkan kapasitas mahasiswa, baik itu secara sosial, interpersonal, kemampuan komunikasi, networking, dan lain-lain. Sementara itu Wawakum Wolana berpesan kepada mahasiswa agar memanfaatkan kampus semaksimal mungkin untuk kepentingan positif, seperti belajar debat, diskusi, kajian buku, kehidupan, dan lainnya. Wolana menambahkan dengan intensitas dan kualitas yang baik, maka akan menghasilkan lulusan yang sangat baik. Hadir di kampus Institut Agama Islam Muhammad Azim dalam rangka kegiatan PPAK. Tahun 2021 untuk mengenalkan dunia kampus kehidupan akademik bagi adik-adik mahasiswa baru yang jumlahnya cukup banyak, alhamdulillah 260 lebih. Hanya karena protokol COVID kemudian hanya 20% yang dihadirkan sisanya secara virtual. Kami berharap dan berpesan kepada mahasiswa baru untuk dapat mengoptimalkan waktu selama proses pendidikan ini dan kampus ini adalah milik mahasiswa. Jadi hidupkan 24 jam boleh untuk kepentingan-kepentingan budaya akademik, baik itu diskusi, seminar, mengembangkan diri dalam kegiatan organisasi dan ulit kegiatan mahasiswa. Itu yang tadi saya sampaikan.